Halo bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Khusnun Jola KD Channel kali ini kita ikuti proses penerbangan bersama siteling tentu saja dimulai dengan validasi hasil rapid test antigen yang negatif untuk bisa check in selanjutnya saksikan setelah ini untuk penerbangan bersama siteling maka check in bisa dilakukan jauh hari sebelumnya paling tidak 3 hari sebelumnya itu sudah dibuka check in secara online namun itu beresiko sebab ketika sudah dilakukan check in maka kita tidak bisa merubah jadwal lagi misalnya pemberangkatan tanggal 12 Januari dan kita check in pada 9 Januari maka mau tak mau pada tanggal 11 Januari misalnya hasil rapid test antigen kita harus negatif untuk bisa mengikuti penerbangan namun idealnya sebetulnya sederhana sekali dalam arti bahwa tiket bisa dipesan jauh-jauh hari sebelumnya untuk mengantisipasi kekurangan atau kehabisan tiket atau sit kemudian rapid test dilakukan sebelum jadwal penerbangan toh kalau hasilnya negatif kita bisa langsung check in secara manual seperti ini dan kalau hasilnya positif tentu bisa ditunda karena kita belum melakukan check in secara online jadi ini adalah pilihan-pilihan bagi yang melakukan penerbangan terutama ke Cengkareng Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 8 Januari hingga 22 atau 25 Januari itu masih berlaku rapid test antigen yang masa berlaku hasil tesnya hanya sekitar 2 hari atau 2 kali 24 jam saksikan lanjutan perjalanan ini bagasi sudah dilaporkan konfirmasi seat juga tidak berubah dan selanjutnya waiting atau menunggu proses selanjutnya yaitu boarding kemudian flying landing di Bandara Soekarno-Hatta ini adalah saan kemudian yang ini adalah saan kemudian yang ini acep bertiga kita sama-sama berangkat ke batang Soekarno-Hatta sementara Aceh lanjut ke Garut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih atas segala perhatian.